Hai kawan biokimia selamat datang di acara praktikum susu dan telur bersama saya Adi bahan dan peralatan yang perlu kita siapkan antar lain sebagai berikut dan beberapa reagen pekat yang ada di lemari asam tahap preparasi satu telur dan susu kita preparasi preparasi pertama adalah memisahkan albumen dan yoke terbutir telur kita pecahkan albumen dipisahkan dengan yoke menggunakan eksparator simpan kuning telur untuk preparasi selanjutnya albumen diencerkan dengan akwades banyak 200 mili lalu hasil pengenceran diomongkinkan menggunakan sendok pengadu kaca hasil preparasi albumen kita ambil pada bagian bawah masing-masing sebaik 10 mili dan dituangkan ke dalam tabung sentrifus sebelum kita sentrifus perlu kita timbang untuk memastikan bobot tabung satu dan yang lainnya seimbang preparasi kedua adalah kasein susu penggumpalan kasein dapat dilakukan dengan cara masing-masing 10 mili susu segar kita masukkan ke dalam tabung sentrifus masing-masing tabung kita tambahkan 5 tetes asam asetat glasial lalu akan kita sentrifus sebelum itu perlu kita timbang untuk memastikan bobot tiap tabung seimbang preparasi ketiga adalah mempersiapkan yoke atau kuning telur sebelum kita uji kolesterol dengan cara yoke kita timbang menggunakan timbangan analitik sebanyak 0,5 gram dalam tabung sentrifus lalu ditambahkan lima mili asetan alkohol satu banding satu kemudian dilakukan pendidihan selanjutnya dilakukan penimbangan sebelum dilakukan sentrifugasi preparasi susu dan telur yang terakhir adalah tahap sentrifugasi sampel semua sampel yang sudah seimbang diletakkan berhadapan selanjutnya dipusingkan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm setelah 15 menit sampel hasil sentrifugasi diambil untuk diuji tahap kedua pengujian sampel telur dengan uji pertama adalah uji kolesterol filtrat hasil sentrifus dipindahkan dari tabung sentrifus ke dalam tabung reaksi filtrat kemudian diuapkan dengan penangas hingga terbentuk kerak kerap diuji kolesterol dengan menambahkan 1 mili klorofoam dan 1 mili asam asetatan hidrat sulfat 30 banding 1 jika hasil uji positif maka akan diperoleh warna hijau pada larutan uji kedua adalah uji protein pada albumen telur precipitat merupakan protein globulin yang ditambahkan 10 mili aquades sedangkan supernatan merupakan protein albumin keduanya akan kita uji protein yaitu uji biuret, uji milon, uji hobsin kool, dan uji santoprotein kedua sampel hasil preparasi albumen kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili untuk uji biuret dan uji milon, kemudian 3 mili untuk uji santoprotein, dan 1 mili untuk uji hobsin kool uji protein albumen telur yang pertama adalah uji biuret 2 mili sampel yang sudah dituangkan ditambahkan 2 mili NaOH 40% kemudian ditambahkan 3-5 tetes COSO 40,1% jika positif akan dihasilkan warna ungu pada larutan uji protein albumen telur kedua adalah uji milon dari tabung yang sudah berisi 2 mili sampel ditambahkan 1 mili HGSO 41% lalu dipanaskan dengan bunsen selama 10 menit hasil pemanasan ditambahkan NaNO3 seujing sendok lalu dipanaskan kembali selama 10 menit jika positif akan diperoleh warna merah pada larutan uji protein albumen telur ketiga adalah uji hobsin kool dari tabung yang berisi 1 mili sampel akan ditambahkan 1,5 mili formaldehyde encer kemudian ditambahkan asam sulfat pekat 1,5 mili dan jika positif akan diperoleh larutan dengan cincin warna ungu uji protein albumen telur keempat adalah uji santo protein 3 mili sampel ditambahkan 1 mili HNO3 pekat lalu dipanaskan setelah dingin ditambahkan amonia beberapa tetes jika positif akan dihasilkan warna cingga tahap ketiga pengujian sampel susu hasil preparasi berupa presi pitat merupakan kasein sedangkan supernatan merupakan non-kasein uji pertama terhadap sampel susu adalah uji sifat-sifat non-kasein sehingga yang digunakan merupakan filtrat hasil preparasi yang merebuti uji benedik, uji osazon, uji kalsium, uji fosfor, dan uji noda lemak uji non-kasein yang pertama adalah uji benedik 1 mili filtrat ditambahkan 1 mili reaken benedik dan dipanaskan 10 menit menggunakan bunsen jika positif terdapat laktosa akan terbentuk kendapan berwarna merah bata uji non-kasein yang kedua adalah uji osazon 5 mili filtrat hasil preparasi ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 10 tetes dilanjutkan dengan pemanasan selama 5 menit setelah itu ditambahkan dengan 2 sendok vanilydrazin padat dan 2 sendok na-asetat padat hasilnya dipanaskan kembali selama 30 menit menggunakan penangas kemudian didinginkan setelah itu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali hasil pengawatan kemudian dipoto uji non-kasein yang ketiga adalah uji kalsium dan fosfor untuk preparasi sebanyak 2 mili filtrat ditambahkan 3-4 tetes amoniak kemudian dipanaskan selama 5 menit hasilnya disaring hasil endapan ditambahkan 2 mili asam asetat encer sebanyak 2 mili filtrat kedua dibagi menjadi 2 untuk uji kalsium dan fosfor uji non-kasein fosfor adalah dengan cara sampel ditambahkan 1 tetes HNO3 pekat dan 3 tetes ammonium molibra kemudian dipanaskan hingga terdapat endapan warna kuning uji non-kasein keempat adalah uji noda lemak dibuktikan dengan cara gumpalan hasil preparasi ditambahkan 3-4 tetes ether dan hasilnya diambil 1-3 tetes diteteskan pada droplet kemudian dibiarkan hingga menguap kemudian hasilnya diusap dengan menggunakan kertas minyak hasil positif jika pada kertas minyak terdapat noda lemak dilanjutkan dengan uji sifat-sifat kasein menggunakan presipitat atau gumpalan hasil preparasi susu yang akan dibagi ke dalam 4 tabung secara merata kemudian dari 4 tabung masing-masing akan diuji protein yang pertama uji biuret kedua uji milon ketiga uji hoaxin kol dan yang terakhir adalah uji santo protein uji sifat-sifat kasein yang pertama adalah uji biuret gumpalan hasil preparasi ditambahkan dengan 2 ml NaOH 40% dan ditambahkan 3-4 tetes COS 40,1% kemudian dicampur dan diamati warnanya jika terbentuk warna ungu berarti menunjukkan bahwa uji biuret positif uji sifat-sifat kasein yang kedua adalah uji milon presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1 ml larutan HGSO 41% kemudian dipanaskan menggunakan Bunsen selama 10 menit kemudian ditambahkan NaOH 3 crystal atau NaOH 3 padat seujung sendok kemudian dipanaskan kembali selama 10 menit menggunakan Bunsen uji sifat-sifat kasein yang kedua adalah uji hoaxin kol presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1,5 ml larutan formaldehid encer dan ditambahkan 1,5 ml asam sulfat pekat melalui diding tabung setelah itu digojok kemudian jika positif akan dihasilkan larutan dengan cincin warna ungu kemudian uji sifat-sifat kasein yang terakhir adalah uji santo protein presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1 ml HNO3 pekat kemudian dipanaskan pada spirtus sampai mendidih lalu dibagi menjadi 2 bagian yang pertama ditambahkan amoniak sedangkan yang kedua tidak ditambahkan amoniak jika positif akan dihasilkan warna jingga uji tahap ketiga pada susu yang selanjutnya adalah uji pH dengan menggunakan sampel susu segar dan susu basi kemudian masing-masing diambil 3-5 tetes pada droplet kemudian digunakan kertas pH untuk melihat pH masing-masing susu kemudian dihasilkan pH susu basi lebih rendah daripada susu segar yaitu 5 untuk susu basi dan 6,7 untuk susu segar uji terakhir sampel susu adalah melihat butiran lemak pada susu dengan cara susu segar diteteskan pada objek gelas dan ditutup dengan deglas lalu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali hasil pengamatan kemudian di foto selamat menikmati